siapkan bibit benih oyong yang tahan lama dan kemudian gunting kuku untuk alat menjepit jepit bagian ujungnya dengan hati-hati bagian pojok saja jangan di tengah supaya calon akarnya tidak patah harus hati-hati ya seperti ini jadi calon akarnya masih lancip mengguntingnya harus hati-hati sekali karena bibit oyong kalau tidak digunting dia tidak tumbuh dengan normal biasanya memakan waktu yang lama kalau seperti ini dua hari saja sudah bisa tumbuh dengan baik saya sarankan untuk bibit oyong ini memang harus digunting ya karena kalau tidak digunting besar kemungkinan tidak akan tumbuh jadi calon akarnya tidak akan keluar atau gagal tumbuh jadi tidak akan keluar semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.